Sarolangun diwarning sebagai daerah perlintasan peredaran narkotika di Sumatera. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BNNP Jambi AKBP Heru Pranoto saat berkunjung ke Sarolangun Kamis Pagi. Kabupaten Sarolangun patut diwarning soal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pasalnya saat Kepala BNNP Jambi berkunjung ke Sarolangun Kamis Pagi, AKBP Heru Pranoto mengungkapkan penggunaan narkoba dan obat terlarang di Provinsi Jambi secara nasional menduduki peringkat keempat. Sementara Kabupaten Sarolangun menjadi urutan kedua se-provinsi Jambi. Heru Pranoto menuturkan, Sarolangun juga merupakan jalur perlintasan dan peredaran narkoba terutama untuk Sumatera. Menurutnya kondisi ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Sarolangun khususnya dan Provinsi Jambi umumnya, jumlah penduduknya lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. narkoba terhadap bahkan nasional itu sudah memprediksi negara kita bisa maju kalau kita bisa memerangi narkoba. Karena ancamannya adalah generasi muda yang pada nantinya 70% itu usia produktif yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara mas depan kita. Nah, salah satunya di Sarolangun ini, tentunya ini kan bagian dari pemerintah ini, bagian dari Indonesia. Kalau memang lintasan ini cukup menghubungkan dari beberapa daerah termasuk di Kalemangnya, kan baru dan sebagainya, ini juga merupakan jalur ekonomi yang bagus, tapi ketika kita pasang oleh jalur-jalur ekonomi yang bagus, juga bisa dimanfaatkan dengan narkoba-narkoba. Nah, ini yang kita berikan informasi secara masif kepada seluruh pembunuhan masyarakat. Nah, tentunya kita sinilah yang kita bangun, sehingga masyarakat kalau mengetahui siapapun yang menggunakan narkoba, angkanya minimal dia memelamatkan kepada aparat pemerintah. Kalau dia masih pengguna, kita segera masyarakat rehat, pemerintah daerah juga siap untuk mempresentasi dan dukung negara-negara masyarakatnya yang menggunakan narkoba. Sementara Bupati Sarolangun Cendra mengungkapkan, untuk mendukung program pemberantasan narkoba, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menganggarkan 500 juta rupiah pada APBD untuk pembinaan dan tes urin, khususnya bagi pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah kita minta dilegalkan, diberikan keputusan dari BNN Pusat, BNN Pusat Sarolangun ini, ada BNK-nya, itu pertama. Yang kedua, menilai keputusan terbentuk, jelas 2019 kita akan anggarkan semua APB yang wajib tes urin seluruh perstaf kita, baik staf BNS maupun pemerintah, itu dilaksanakan tes urin. Tadi sudah sampaikan, tidak ada lagi bendaharawan yang narkoba. Sekarang itu dilaksanakan, saya minta bendaharawan dari sasabak, itu sangat membahayakan. Nah yang ketiga, masalah sosialisasi, itu juga harus dianggarkan. Nah, walaupun nanti nomenklatur daripada BNN, Kabupaten belum dibentuk, tapi secara kebanyakan anggaran, 2019 kita sudah laksanakan itu. Nah, yang lain lagi, yaitu ada nanti disensif atau pembantuan pemerintah terhadap masyarakat atau pegawai kita yang terkenal untuk direhab. Tentu rehab ini memerlukan biaya. Insya Allah, Sarolangun ini akan menyadangkan sebagian biaya itu. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.